Bukan itu saja kan, kayak mungkin kan kita yang undang Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Rifan Adlan Hakim Pada malam ini saya akan mencoba untuk menurut seri Karena hal-hal yang dinyata abu itu tak layak untuk diperbincangkan Tapi sekarang saya akan memperbincangkannya Tapi pada malam ini saya juga ditemani sama Kang Hussein Selamat malam Kang Hussein Kang Hussein ini dari BRB Channel Jadi jangan lupa di subscribe ya Tapi sebelum saya mau menelusuri ke tempat-tempat yang mencari dan menelusuri untuk mencari kebenarannya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Biar kemudian orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kamu Biar teman-teman kamu juga tahu apa yang teman-teman Oke Oke guys Kang Hussein jadi ini di daerah mana ini? Jadi di daerah sini sedikit saya mau ceritakan gitu ya Oke oke Jadi Satu pekan yang lalu Kita pernah berombongan disini pada sore hari Nah kalau nggak salah itu hari minggu Hari minggu Nah gitu pada hari minggu kita berjumlah 6 orang Di tempat ini Memang itu suatu kelalaian kita sih Itu udah waktunya sholat maghrib Nggak seharusnya kita berada di tempat yang Seperti ini Tidak layak ya Seperti ini gitu kan Lokasinya emang di daerah sini Emang di daerah sini gitu Nah pada Setelah ajan maghrib gitu Setelah ajan maghrib Saya sempat melihat seorang perempuan Iya Seorang perempuan Yang memandang saya gitu Dengan penuh tatapan Apa? Tatapan kasih sayang lah gitu Tatapan ke apa? Istilah katanya kayak mengajak Mengajak untuk ngikutin dia Nah jadi Saya pun Mendatangi perempuan tersebut Dan singkat cerita Perempuan itu meminta untuk melambaikan tangannya kepada dia Jadi dipegang tangan Jadi tangan saya dipegang gitu Tangan kiri saya seperti ini gitu Jadi dipegang Nah setelah itu Saya pun Udah kosong gitu Udah kosong Pemikiran juga udah fokus ke perempuan itu tadi Jadi setelah Itu perempuan itu sebentar Itu di daerah mana tuh? Ya perempuannya di daerah sini Ini kamera bisa dilihat nih Jadi saya jalannya mulai dari sini Dari turun sini ya Oke guys sekarang Sekarang saya sedang berada di posisi Bang Hussein yang Ditarik tangannya oleh sosok makhluk Perempuan yang cantik itu ya bang ya Di sebelah mana tuh persisnya? Jadi pertama atau awal mula saya Melihat perempuan itu Dia berdiri di Di samping pohon ini Oh di samping pohon ini? Pohon ini Nah mungkin saya gak tau juga Mungkin atau pohon ini Derbang mereka atau apa Saya gak tau Jadi pertama kali saya melihat Perempuan itu adanya di Samping pohon ini Dan tepatnya Tapi ini bang yang paling kurang enak itu Ini kenapa harus ada sampah Nah Kelisih disini ya Ya ini Oke oke Mereka kan mungkin gak tau Jadi saya juga merasakan Bahwa disini Ada gitu Benar ya Saya melihat banyak sekali Satusan ekor semut Seperti saya Kucang aja bro Tapi bener ada semut disini Nah jadi Pertama saya melihat Perempuan itu berdiri disini Disini Dan tepatnya posisi saya Dia berada di sebelah sana Teman-teman bisa lihat Disitu Ya Dekat pohon yang itu Jadi pas saya disitu Perempuan itu berdiri disini Coba kita praktekin ya Kita praktekin Jadi perempuannya itu berdiri disini Tepatnya disini Dan bang Husey itu menyamperin ke perempuan itu Jadi saya menyamperin dari sana Disini Dia juga langsung melampaikan tangannya gini Jadi bang Husey itu tangan kiri ya Jadi saya Yang itu tangan kiri gini Bang Husey ini tangan kiri Iya dianya tangan kiri juga Bang Husey itu diajaknya kemana Turunnya Jadi pertama saya tuh Pertama enggak langsung turun ke sini Saya muter Muter lewat sana Jadi muter lewat sini ya Teman-teman bisa lihat Ini ada turunan Jadi saya muter lewat sini Langsung turun terus Ke tempat yang tadi Ada jalan Ada jalan langsung turun ke sana Yang tadi Yang tadi Bang Husey itu tangan ya Iya yang tangan tadi Jadi guys Bang Husey itu mau Ada ritual-ritual kecil-kecilan dulu ya Gimana kan Mau Atau mau langsung Kita langsung turun Atau disini Kalau mau turun kayaknya Lebih bisa loh Kita turun aja ya Oke bro Oke teman-teman Nanti kita turun ya Sampai jumpa Ini saya udah ngerasain Di kepala saya ini Udah kayak Ada yang mengikat gitu Suasananya disini Sangat mencengkram Disini Kamu udah memulai beda Dari kita di atas tadi Tadisannya melihat Sosok malunya Berlari Dari ini Nah Bener-bener Disini Aurinya emang berdekan Jadi Apa yang dikata-kata Sayanya Aurinya bener-bener Sudah Melih terasa Oke Mau di Dari mana Ke bahan mana Oke bro Jangan lupa ya Subscribe Dan subscribe Di channel DRB Channel Oke Terima kasih Terima kasih disini aja ya selamat menikmati nah dimana kita mulai berinteraksi gitu mulai kita lusurin gitu mulai eksplor ya oke guys jadi benarkah apa yang barusan dikatakan sama Kang Hussein ayo kita cari tahu jawabannya ya Kang boleh kemana dulu nih selamat menikmati ke tempat yang kemarin yang mengambil saya jadi tempatnya ada di sini sekarang kalau di siang hari ini dilakukan tempat-tempat nongkrong tempat-tempat santai jadi seringkali antara rekan-rekan atau teman-teman yang sebaya dengan kita gitu melakukan hal-hal yang tidak di apa tidak wajar harusnya tempat ini bersih dicoret-coret gitu coret-coret seperti ini nah buat teman-teman ini satu pesan gitu kalau kita masuk sesuatu apa masuk ke suatu tempat tidak usah untuk merusak oke guys tadi tadi udah diitip lagi tapi gak ada curang ya Kang kemana lagi nih Kang nah disini semak-semak gitu ya kita tidak bisa naik ke atas jadi kita coba ke atas lagi kembali ke tempat pertama dia memanggil saya ya pertama kali dia bertemu dengan saya gimana itu waktu pertama itu pertama kali waktu disentuh di atas nah itu di atas ini ada tangga jadi pertama kali saya disentuh itu di atas nah mungkin itu adalah gerbang dari mereka atau pintu rumah mereka pintu apa pintu gerbang halaman lah kalau kesini itu kemana itu Kang kalau kesini ini gak ada jalan enggak ada jalan jadi disini ke atas kesana ke lapangan tempat pertemahan wih mantap kita akan mencoba naik dulu ke atas ini kesemak-semak luar karena tadi saya penasaran dengan ada apa tuh disini ayo kita kejar aja tapi ini beda lagi loh bukan yang tadi barusan ngintip di WC sekarang beda lagi kayaknya disini banyak sekalian makhluk-makhluk yang tak aset katanya disini emang banyak sekali kayak satu pohon itu satu rumah kayak satu pohon satu rumah dari mereka cuma kita gak tahu itu cuma sekedar apa pirasat atau persangkal kita saja yang namanya pirasat manusia kan bisa salah benar ini semak-semak belukar aduh siap bro semak-semak bro jadi ketika kang ketika saya kesini tiba-tiba disana lagi ngeliatin kita ke tempat yang tadi saya kesana disini yang ngeliatin kita jadi kayak diajak main-main gitu ya iya jadi kita kayak diajak main-main oke nah sepertinya mereka udah mendekat ke dupa yang kita bakar tadi yuk mereka udah mendekat ke dupa yang kita bakar tadi oke guys jadi menurut sudut pandang saya saya melihatnya itu jadi warnanya itu ada yang putih ada yang hitam tapi barusan tadi di atas dupa ini ada dua makhluk yang hitam tapi pas disana ada yang mendekat kesini warnanya putih tapi gak jelas jadi kita mau langsung ke tempat kalau kesini kemana itu ke atasnya kalau ke atas itu ke susah gak susah gak naiknya ada jalan lagi kalau naik ke atas yang gak kembi susah juga gak ada jalan lagi jadi harus balik lagi sana cuma kita harus balik lagi ke sana jadi muter gitu memutar-mutar jalan kita akan terus jalan-jalan lagi untuk mencari dan menyusuri kebenaran supaya ini tadi kita bakal cepat habisnya ya misalkan itu menurut sudut pandang saya jadi di sekitar ini dekat juga ada beberapa makhluk yang mungkin kalau dilihat kekuatannya bukan kekuatan ya energi energi itu tapi kecil-kecil sih tapi kalau yang besar itu disebelah sana saya penasaran pengen kesana gitu tapi gak ada jalan tapi sih banyak jalan seperti ya banyak jalan di Roma cuma ini harus kukurusukan you know kukurusukan Kang Kusen tau kukurusukan? kukurusukan itu kita berjalan kesemak-semak belukan jadi gak ada jalan yaudah kita kukurusukan terobos aja lah terobos jalan ya oke oke guys jadi ketika saya lagi berbincang-bincang di selesatan tanah tadi ya jadi saya ini disini tuh ada dua sosok makhluk yang hitam tapi bentuknya itu menyerupai manusia jadi disini lagi berdua disini satu disini satu tapi saya juga melihat sosok makhluk putih kukurusukan ya dari sana itu besar gede banget jalan kesini tapi seperi memiliki oh ternyata ada disini juga yang saya omongin jadi ada apa tuh memiliki seperi memiliki tuh kakinya itu lebih dari dua jadi kayak yang merangkak gede yang kayak gini tapi semenjak dia datang kesini makhluk yang dua sosok yang hitam disini gak ada jadi saya jadi makanya saya ini penasaran dengan ada yang mau masuk ada yang mau masuk ke saya ini gimana mau dimasukin atau boleh boleh tapi kita kalau ini dimasukin yang keluarin siapa ini masukin aja nih ke sidik aja mau gak mau gak dimasukin mau gak ini bro ini ada yang mau masukin ada yang mau masuk ke saya habis wow ternyata ini aduh bukan bukan beberapa bukan 123 enggak banyak mau disini semakin semakin habis ini ya kita lihat ini rupanya cepat sekali habisnya kenceng isopernya ya pantes aja kan kayaknya mungkin kan kita yang undang ya mungkin sebenarnya sih tempat ini sebenarnya ini kalau orang bisa melihat melihat dengan mata batin atau anak-anak indigo mereka bisa melihat di sekitar tempat ini udah dipagar saya lagi ya udah dipagar tadi disini nih bro ada yang kayak gini nih disini jadi kayak gini nih ciluk pak kayak ciluk pak jadi tempatnya lumayan ya wah banyak wah disini ini energinya aduh sudah mulai pada budak tangan saya punya bro oke kalau begitu saya sama Kang Hussein akan mungkin tindah cabut dari tempat ini ya tindah lokasi tindah lokasi ke tempat yang pertama kali saya bertemu dengan perempuan tersebut jadi saya akan ceritakan gimana kejadian pertama-pertama kejadiannya gimana jadi saya akan ceritakan di tempat posisi itu tadi ini gimana dimatikan atau dibiarkan ini biarin aja lah biarin aja biarin aja biar mereka kumpul disini gak usah ganggu kita rekan-rekan kita kayaknya udah ada yang ikutin ada yang udah ada yang ikutin gitu jadi Kang Hussein kalau sudut pandang saya ya jadi ini kayak ada raja ada kerajaan gitu kayak ada raja bukan raja atau ketua atau pimpinan jadi pas barusan naik ke sini kayak ada yang bahkan lebih besar lagi karena mungkin tadi kan tersiung ya aroma dupanya itu jadi kayak wah besar banget oke oke baik kita gimana kalau kesana saya penasaran kayaknya benar-benar ada yang mau masuk kalau dimasukin ke Sandrik kayak Henrik kayak ada ini benar-benar oke guys ada di something happen to my crew jadi oh my god baik guys mungkin sampai disini penelusuran malam ini bagi teman-teman yang punya atau tahu yang mau merekomendasikan suatu tempat kamu gak usah suka-suka untuk mengirimkan ke alamat email di bawah ini oke terima kasih teki sumat jaga kesehatan semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati